Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Idam Nurakim Dipura Dari Raja Sukses Proper Tindo Kali ini dalam video Pembelajar kali ini Saya akan menceritakan Atau men-share pengalaman yang Saya dapat Cerita ini ya Yang saya melihat dari video Tentang kebahagiaan sih Sebenarnya, jadi kebahagiaan Kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri Jangan rusak Kebahagiaan Anda Gimana kisahnya atau gimana Pelajarannya Jadi dikisahkan ya Pada cerita itu, pada pelajarannya Perumpaman sih mungkin Ada seorang anak yang diberikan Anggaplah Satu coklat, sebuah coklat Kaya ayahnya Ini nak Saya berikan Kamu sebuah coklat Terus nanya Ayahnya ke anaknya Kamu seneng gak Saya kasih coklat Seneng Kata anaknya Seneng banget Iya Terima kasih ya Setelah itu Dia Baru Si ayahnya cerita Bagaimana Bagaimana Kalau Saya Kalau ayah Kasih Dua coklat Ke Adik kamu Loh Kenapa dua ya Tanya Ya Ayah kasih aja dua Boleh Adik Adik kan masih kecil Kenapa lebih banyak dari aku Ngasihnya Ngasihnya Ngasih Ngasih anaknya Kayak gitu Ke ayahnya Loh Tapi ayah Udah ngasih tuh Tadi Ayah ngasih dua Ke adik Ngasih satu Ke kakak Enggak boleh kayak gitu Ayo kok kayak gitu Ayah gak adil Kayak gitu kan Oke Akhirnya langsung senyum Langsung menceritakan Ada dua hal yang harus kamu tahu Pertama Hidup itu Gak bisa selamanya adil Kamu gak bisa mengharapkan keadilan Dari setiap Kejadian Itu Oke Yang kedua Kamu sebelumnya ngerasa seneng gak Waktu ayah Sebelum ayah cerita bahwa Ayah Ngasih Coklat Dua coklat ke adik kamu Seneng Sekarang seneng gak Setelah kamu tahu Ayah ngasihnya Ngasih lebih banyak coklat Ke adik kamu Dibanding kakak kamu Ya ayah gak boleh kayak gitu Bukan ayah gak boleh kayak gitu Yang tadinya kamu seneng Tiba-tiba Kamu gak seneng Karena kejadian Yang bukan menimpa kamu Tapi menimpa Adik kamu Jadi Jangan rusak kebahagiaan kamu Karena kejadian orang lain Jangan iri Jangan dengki Jangan Mengira seperti apa Berasumsi Bisa aja kan Karena Besok adik kamu Ayah kasih Ayah kasih kamu Besok ada lagi Satu lagi Akhirnya kan jadi dua Makanya jangan Berasumsi Jadi intinya sih Pelajaran yang penting adalah Ya Jangan rusak Kebahagiaan kita Kebahagiaan yang kita Sudah peroleh Ya sudah Jangan dirusak oleh Diri kita sendiri Jangan dirusak Karena kita Akhirnya iri Kepada orang Akhirnya ingin Mendapatkan Yang orang lain Terima Padahal kita sendiri Sebenarnya Sudah mendapatkan Kebahagiaan Kita Ya Kebahagiaan Target boleh Tapi kebahagiaannya Jangan hilang Perasaan negatifnya Irinya Denginya Merasa tidak adilnya Jangan tumbuh disitu Ya Kapan kita bahagia Kalau kayak gitu Ya Kebahagiaan adalah Yang telah kita dapatkan Tujuan adalah Sesuatu yang belum Kita dapatkan Tolong Jadi Bisa bedakan itu Oke Itu aja pelajarannya Jangan rusak Kebahagiaan kalian hari ini Syukuri apa yang ada Hilangkan Iri dengki Dan lain-lain Ya Ngomongsi gampang Oke Terima kasih Telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semangat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih.